Kebutuhan masyarakat jelang akhir tahun ini masih dalam fase normal yang artinya permintaan tidak begitu meningkat dan stok masyarakat akan sayur masih dapat terpenuhi. Namun fluktuasi atau naik turunnya harga cabai merah yang terjadi belakangan ini tidak dialami oleh sayur. Pantauan di pasar tradisional yang ada di Peganbaru, komoditas sayuran favorit masyarakat dapat tercukupi. Pedagang sayur, Rina, mengaku stok sayur yang masuk ke Peganbaru berasal dari Bukit Tinggi. Lalu hingga saat ini jumlah stok yang masuk ke Peganbaru masih aman. Harga sayur relatif stabil di Manakol seharga Rp5.000 per kilogram, daun bawang dan seledri Rp18.000 per kilogram, wortel seharga Rp10.000 per kilogram, harga wortel super Rp20.000 per kilogramnya. Ini kalau kol ini sekarang Rp5.000 tetap harganya stabil. Kalau kol ini, dunsut ini sekarang Rp18.000, ini yang Rp15.000 tetap stabil biasa, tidak ada yang naik. Stabil biasa, tidak ada yang naik. Rp7.000. Ketang yang kalau Bukit itu yang Rp12.000, yang Medan Rp10.000. Wortel yang supernya Rp20.000, itu yang namanya Rp10.000. Lancarnya stok sayur menjadi faktor normalnya harga sayur yang ada di pasar tradisional Peganbaru. Pedagang menambahkan kalau stok aman, harga akan stabil dan diharapkan tidak ada kenaikan harga. Nur Wahyu Restiani, Danata melaporkan.